Intro Tim Sar lakukan pencarian bocah tenggelam di Sungai Mahakam Polres PPU amankan kurir narkoba dan sabu 300 gram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sodara Langsung dari studio TVRI Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa anda Untuk edisi hari ini Sabtu 6 Agustus 2022 bersama saya Deden Saputra Dan saya Aisy Gunadi Selain dua berita utama tadi akan kami hadirkan beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Kita oleh informasi yang pertama Sodara Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas Batalion Armet 18 Komposit Buritkang Kembali mengamankan penyelundupan narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 1 kilogram Tindakan ini berdasarkan hasil sinergitas dengan jajaran Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Nunukan Pengungkapan penyelundupan sabu Terdapat pelintas batas dari tawa menggunakan speedboot di dermaga tradisional Aji Kuning Curiga dengan perubahan sikap yang ditunjukkan tersangka berinisial DS Prajurit Yonarmet melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan bersangkutan Pada pemeriksaan tersebut tersangka DS menyimpan sabu seberat 1 kilogram Terdiri dari 21 bungkus dengan modus menggunakan kemasan minuman asal Malaysia Diketahui kurir binisial DS diimingi-imingi upah sebesar 30 juta rupiah jika berhasil meloloskan narkoba Tersangka DS dan barang bukti dibawa menuju Makotis Satgas Pamtas Yonarmet 18 Komposit Burit Kang di Jalan Fatahila untuk diserahkan kepada Satresko Bapores Nunukan Satgas Pamtas Yonarmet 18 Komposit Burit Kang Letkol Arm Yudi Ari Irawan mengatakan Petugas mencurigai sandi antara pelaku dengan jaringannya Saat berada di Makotis, petugas berkoordinasi dengan Satresko Banunukan untuk dilakukan pengembangan Anak namanya ada, inisialnya ada semua, nanti di Arresko Bayan Menkenal, dia mengenal, cuman yang dari Joko ini tidak kooperatif Tidak kooperatif memberikan, nanti dikembangkan dari si Joko ini Tiga-tiga dari Lapas? Ya, tiga-tiga informasinya ini dari Lesko Banun, posisinya di Lapas Saat ini pelaku DS berada di tahanan Pores Nunukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut Pelaku terancam pasal 114 ayat 2 Junto dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan Seorang warga kecamatan Waru harus berurusan dengan kepolisian reserse narkoba Polores Penajam Pasir Utara Karena kedapatan menjadi kurir narkoba Petugas juga mengamankan barang bukti sabu sebanyak 300 gram lebih Yang diselundupkan tersangka di paket kemasan kopi instan Saat Reskoba Polores Penajam Pasir Utara meringkus seorang kurir narkoba di RT2 Desa Rinti Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Pasir Utara Pelaku berinisial H 34 tahun warga Kelurahan Waru PPU diringkus saat membawa narkotika jenis sabu sebanyak 7 paket Seberat 307,65 gram Wakap Polores PPU Kompol Nurholis mengatakan pengungkapan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini tidak terlepas dari informasi warga bahwa pelaku kerap melakukan pengantaran barang terlarang ke wilayah Babulu Saat Reskoba Polores PPU kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan Terbukti pelaku H berperan sebagai kurir narkoba setelah ditemukan barang bukti narkoba di dalam jog motor Sebanyak 7 paket dan dikemas dalam bungkus kopi saset Berdasarkan hasil penyelidikan, barang bukti diambil di pelabuhan Kelotok Penajam Kemudian diantar ke Kecamatan Babulu dan didistribusikan ke wilayah Batu Kajang Kabupaten Pasir Barang bukti yang didapat dari penangkapan tersebut yaitu 7 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 307,65 gram Atau berat netonya 304,15 gram Kedua, satu buah bungkus kemasan kopi merek Bude Cappuccino Tiga, tujuh buah saset kemasan kopi merek Bude Cappuccino Empat, satu buah kantong plastik warna hitam Satu unit dan pun merek Samsung warna pink Satu unit sepeda motor Bunda Bario warna hitam merah Nopol KT 3164 ZO Tersangka saat ini mendekam di sel tahanan Polores PPU untuk menjalani proses hukum lebih lanjut Dan atas perbuatannya, Hadi Jerat Pasal 114 Ayat 2 atau Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun hukuman penjara Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan Timsar gabungan hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap seorang anak laki-laki berusia 9 tahun Bocah tersebut diketahui merupakan anak yang tenggelam di bibir Sungai Mahakam pada Jumat 5 Agustus kemarin Informasi tenggelamnya seorang anak laki-laki bernama Muhammad Nur Wahid usia 9 tahun Diterima oleh Unit Siagasar Samarinda pada pukul 19.35 waktu Indonesia Tengah Dari informasi itu, tim pun langsung menuju lokasi kejadian dengan membawa peralatan lengkap Kejadian itu bermula saat korban bersama kedua temannya bermain sepeda ke galangan kapal milik Haji Amir Untuk bermain di bibir Sungai Galangan Kapal Namun sekitar pukul 17.30, korban melompat-lompat dan langsung tenggelam di kubangan kapal atau bekas sandarnya kapal Teman korban yang melihat kejadian itu pun meminta pertolongan ke pekerja yang ada di lokasi Namun korban sudah menghilang tenggelam Kesulitan ada dua yang ini, yang pertama mungkin visibiliti Visibiliti air ini kan kita bisa lihat sekali, bahwa memang nol sama sekali, tidak ada jarak pandang Terus yang kedua mungkin arus, ya arus sungai Samarinda ini halurnya mungkin buangnya ke muara Maka itu sesuai dengan rencana hari ini, hari kedua Tim melakukan penyisiran di permukaan Untuk itu hari ini, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian dengan membagi dua tim Tim satu melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian menggunakan speedboot polair Sementara tim dua mencari sejauh 3 km arah hilir dengan rubber boot Basarnas Elma Maji dari Samarinda melaporkan Kita beralih ke informasi lain Saudara Jenderal TNI Andika Perkasa meninjau jalannya latihan Super Garuda Shield 2022 Antara prajurit TNI dan US Army di markas Komando Raider 621 Modang Kodam 6 Lorman Kota Balikpapan Andika Perkasa melihat sejumlah peragaan alat militer milik US Army Seperti drone pengintai tanpa suara Serta rompi tempur digital untuk latihan Jenderal TNI Andika Perkasa melihat langsung proses latihan Super Garuda Shield 2022 Antara prajurit TNI dan pasukan US Army di markas Komando Raider 612 Modang Kodam 6 Mula Warman Andika juga memberikan sejumlah arahan dalam pelatihan Super Garuda Shield 2022 Baik kepada prajurit TNI dan US Army Jenderal Andika Perkasa menegaskan selain memperkuat pasukan dalam bertempur Super Garuda Shield 2022 ini juga dapat dijadikan ajang pertukaran informasi dan teknologi Antara pasukan TNI dan US Army Pasukan Amerika terlihat mempraktekan penggunaan alat teknologi militer miliknya Di antaranya rompi tempur digital yang merupakan rompi sensor tembak Yang digunakan dalam latihan serangan dan peragaan pengoperasian drone militer milik Amerika Yang juga sempat mencuri perhatian yakni drone intai Black Hornet tanpa suara Kita saling belajar, itu yang dibilang oleh mereka juga tadi Karena apa? Karena sebetulnya yang dipelajari itu kan begitu banyak Termasuk misalnya Ini sama-sama misalnya serangan Jadi salah satu substansi latihan kita kan serangan ini Serangan kompi ya Serangan ini berbeda tempat, berbeda tantangannya Nah sehingga setiap kali latihan itu selalu ada pelajaran baru yang kita dapat Jadi yang ada adalah kita satu sama lain itu sama-sama Apa ya Mempelajari hal baru bahkan untuk anggota kita nih Anggota kita sendiri pun Karena mereka ada di Banjarmasin Kemudian mereka nanti akan berlatih di Amborawang Pasti juga banyak hal baru Ini dari prajuris kita sendiri Diketahui Super Garuda Shield tahun 2022 ini merupakan latihan gabungan terbesar Yang diikuti oleh 14 negara di Indo-Pasifik Namun khusus di wilayah Kodam Namla Warman Hanya diikuti dua negara yakni Indonesia dan Amerika Andri Aprianto dari Kota Balikpapan melaporkan Saudara 71 jemaah haji tiba di Kota Bontang Dan disambut oleh Wali Kota Bontang beserta keluarga masing-masing Kementerian Agama setempat menyatakan semua jemaah haji itu telah bebas dari COVID-19 Suasana haru mengwarnai kedatangan jemaah haji asal Kota Taman Rombongan tiba di pendopo rumah jabatan Wali Kota Bontang Jalan Awanglong sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah 71 orang jemaah haji disambut langsung Wali Kota Bontang Basri Rase Dalam penyampaian kesempatan itu Orang nomor satu di Bontang ini menegaskan Seluruh jemaah haji pulang dalam keadaan selamat dan sehat Bahkan setelah melalui serangkaian tes kesehatan Seluruhnya dinyatakan bebas COVID-19 Hal ini berdasarkan laporan dari Kepala Kemenang Bontang M. Izzat Solihin Bahwa jemaah haji dari Kota Bontang semua dalam kondisi sehat Dengan bukti hasil PCR tidak ada gejala COVID-19 Kedatangan jemaah haji itu disambut meriah oleh keluarga Sebelumnya sudah terpantau sejak pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah Karena gerbang penyambutan ditutup rapat dan dijaga ketat personil Satpol PP Hal itu ditujukan agar tidak terjadi kerumunan Mengingat pandemi COVID-19 kembali meningkat di Kota Bontang Sementara itu jemaah haji menggunakan kendaraan bus sebanyak dua unit Sebagian mobil masyarakat dihiasi kain jari Dan membawa bunga untuk menyambut anggota keluarga yang datang dari Tanah Suci Mekah Rus Diana dari Kota Bontang melaporkan Saudara masih banyaknya keluhan masyarakat saat PPDB tingkat SMA dan SMK negeri Terkait daya tampung sekolah yang dianggap sangat terbatas Menjadi salah satu bahasan dalam rancangan peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan Guna mengatasi permasalahan tersebut Sekolah filial dimungkinkan menjadi salah satu solusinya Yang dapat mengatasi persoalan PPDB Meningkatnya jumlah calon siswa di setiap pelaksanaan PPDB di tingkat SMA dan SMK Terutama yang menginginkan sekolah di negeri Menyebabkan banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri Bahkan dengan diterapkan sistem zonasi pada PPDB Semakin menambah banyak calon siswa yang gagal masuk sekolah negeri akibat terkendala jarak Untuk mengatasi permasalahan tersebut Ketua Timpansus Ranperda dan juga anggota DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah mengatakan bahwa sekolah filial dinilai dapat menjadi solusinya Kelas filial dapat dibuka di wilayah yang tidak terakomodir oleh sekolah negeri Atau di wilayah terkendala sistem zonasi Selain itu dibukanya kelas filial Otomatis pemerintah daerah tidak harus mendirikan gedung sekolah baru Kelas filial itu mendekatkan ke sekolah tertentu kepada daerah tertentu Nah ini penting misalnya juga kayak di Tarakan Timur Mungkin kita bisa mendirikan kelas filial Kalau saatnya belum layak sekolah Tapi kalau layak juga kita hitung Tetapi juga tetap memperhitungkan yang swasta Jadi ini hitungannya perlu bangun sekolah Atau kita mendirikan kelas filial aja Kelas filial kan juga bisa gitu Bagian dari SMU 1 yang ada di sana Atau dan lain sebagainya Bagian yang ada di SMU 2 yang ada di daerah amal misalnya Daripada kita harus mendirikan sekolah Kosnya besar Jadi hitungan gitu Jadi apakah hitungannya mendirikan sekolah Apakah hitungannya kelas filial Atau kita cukupkan begitu ya Karena ini kan masih ada pada persoalan zonasi ya Zonasi itu membuat sedikit ada masalah gitu Nah itu hitung-hitungan kita buat seperti itu Meski demikian keberadaan sekolah swasta Tetap harus diperhatikan Mengingat tidak seluruh calon siswa dapat masuk Dan tertampung di sekolah negeri Siti Hardiandi dari Kota Tarakan melaporkan Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Bontang Menyayangkan perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan Tanpa berkoordinasi dengan pihaknya Pihak disenaker pun akan melayangkan surat Dan memanggil manajemen perusahaan tersebut Disenaker Kota Bontang menyayangkan adanya perusahaan Yang membuka lowongan pekerjaan untuk Bontang City Mall Atau BCM dan tidak melapor kepada pihak disenaker Bontang Kepala disenaker Bontang Abdul Safamuha Menegaskan seharusnya perusahaan yang membuka lowongan tenaga kerja Melaporkannya ke disenaker Bontang Berkat hal itu disenaker Bontang pun bakal melayangkan surat Dan memanggil pihak perusahaan yang dimaksud Jadi hari ini itu saya panggil Hari ini panggilkan saya Itu penelamatkan dulu Itu ada pirda kita disini Ini soalnya dia bersedia hari ini PT apa namanya Di apa Bontang City Mall Oh ya punya bintang si tim mallnya Kan dia ada sendak di media itu Mengumumkan kan Bener Berarti mereka memang juga belum paham Itu karena Yang jelas tadi Tadi ini saya suruh langsung tempon Untuk menghadap hari Senin Kota Bontang memiliki peraturan daerah Atau perda nomor 10 tahun 2018 Tentang perubahan atas perda nomor 1 2009 Tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja Setiap perusahaan harus membuka lowongan Sebanyak 75% dari tenaga kerja lokal Bontang City Mall atau BCM yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjung Laut itu Rencananya akan dibuka pada 2023 mendatang Mall terbesar di kota Bontang itu Rencananya akan diisi oleh brand besar Yang kini masih melakukan proses perizinan hingga mencari karyawan Diharapkan dengan adanya Bontang City Mall Dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di kota Taman Rusdiana dari kota Bontang melaporkan Wali kota Bontang memerintahkan rumah sakit umum daerah Taman Husada Bontang Mengevaluasi kontraktor yang menunggak gaji petugas kebersihan Jika terdapat unsur kesengajaan untuk melakukan penunggakan Pihak RSUD diminta segera memblacklist kontraktor tersebut Wali kota Bontang Basri Rasu mengaku kecewa terhadap perusahaan pemegang kontrak Di rumah sakit umum daerah Taman Husada karena menunggak gaji klinik servis Pihak perusahaan seharusnya bisa mengatasi persoalan hak pekerja Sambil menunggu proses pencairan dari RSUD Bukan menahan hak normatif sebagai upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja Basri Rasu meminta agar RSUD Taman Husada kota Bontang memberikan teguran kepada perusahaan Karena itu merupakan kewajiban Itu kan kewajiban kontraktor Kontraktor menunggak gaji Masuk gaji itu ya kontraktor penyelidikan Penyelidikan jasa yang harus bertanggungan Itu memang harus diberi Evaluasikan ya Ya diberi gaji perusahaan Surat peringatan pertama saya keluar Terus simbol ini juga Saya terlihat tahu apakah keluar Tidak belum ada laporan dari RSUD Tapi walaupun tidak ada Kalau memang tidak seperti itu Itu berikan warning Tidak hanya soal gaji Orang nomor satu di kota Taman ini Menyayangkan perusahaan ikut melakukan tunggakan Terhadap jaminan kesehatan pekerja Terlebih BPJS Kesehatan penting Untuk mendapatkan fasilitas perawatan Saat ada anggota keluarga yang sakit Seperti diberitakan sebelumnya Pihak kontraktor berjanji akan membayar gaji Petugas kebersihan rumah sakit umum Daerah Kota Bontang ini Pada pekan ini Rustiana dari Kota Bontang melaporkan Saudara informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Kalimantan Timur hari ini Saudara kepala badan otorita meminta masyarakat lokal terus meningkatkan skill Dalam menyambut pemindahan ibu kota negara baru Mengingat di masa depan IKN akan menjadi kota yang berbasis teknologi serba digital Pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan Membuka pusat pelatihan berbasis kompetensi di ibu kota Nusantara Bertujuan meningkatkan sumber daya manusia Khususnya bagi masyarakat di wilayah sepaku penajam Pasir Utara Kepala badan otorita IKN Bambang Susantono Menyebut dibukanya pusat pelatihan merupakan bagian dari investasi yang akan mendukung pembangunan IKN Pihaknya ingin masyarakat tidak hanya melihat investasi dari cakupan tertentu Namun juga dari skala yang besar Sementara itu banyak perusahaan-perusahaan dengan spesialisasi tertentu Ikut terlibat dalam proses pembangunan IKN Maka Bambang berharap warga lokal dapat membuka diri Dalam hal meningkatkan skill atau kemampuan Sehingga kesiapan SDM bisa mengambil tempat di pembangunan ibu kota negara baru Terlebih ibu kota negara Nusantara terus berjalan ke depan Semua aktivitas dan kebutuhan kehidupan akan berbasis aplikasi digital Sehingga masyarakat diminta agar siap dalam menyambut era modern yang serba canggih Tidak menjadi penonton Tidak menjadi penonton dalam proses pembangunan IKN Saya harapkan ibu bapak semua, saudara-saudara saya, kita sama-sama membangun IKN Karena IKN ini adalah world class safety for all katanya Bambang menambahkan saat ini harus terlibat mulai skala UNKM Yang menyediakan makanan hingga perusahaan besar Dalam dua bulan ke depan, pihaknya akan melakukan jajak pasar Sehingga pemerintah mulai memastikan tentang sektor yang berpotensi Dan ini terlihat sudah adanya letter of interest dari calon investor Syahrudin dari Penajah Pasar Utara melaporkan Saudara pemerintah kota Bontang melakukan penyusunan rencana kebijakan strategi Dan teknis sistem pengembangan jalan Dalam penyusunan itu, pemerintah melakukan kajian mengenai pembangunan jalan hingga pariwisata Rapat tertutup yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Atau PUPRK Bontang bersama wali kota setempat dikarenakan pembahasan teknis Kepala PUPRK Bontang, Usman, mengatakan Bahwa penyusunan rencana kebijakan strategis dan teknis sistem pengembangan jalan Bontang Nanti akan dibuat oleh Universitas Pulau Warman Samarinda Kajian ini akan rampung pada Desember 2022 mendatang Salah satu urayan kajian adalah jalanan akan dibangun menyesuaikan pemetaan Kawasan peruntukan di Bontang Lestari yang statusnya industri Perbaikan berdasarkan kajian tersebut Kemudian akan ada pembuatan jalur alternatif seperti jalan ringrut Yang menghubungkan antara wilayah seperti dari berbas pantai Terhubung ke Bontang Kuala hingga dari Lok Tuan menuju Tanjung Limau Jalan itu kan kita lihat terkait dengan komposisi wilayah Ini ada kawasan industri, kawasan pertantaran, kawasan ini Nah tentunya yang selama ini yang kita tahu bahwa jalan di Bontang itu kan banyak yang masih buntu ya Kemudian mau mengembangkan juga posisi Nah begitu kan kita bikin konektifitasnya yang kurang Usman menambahkan jalan khusus kawasan pariwisata juga akan dikaji Ada spesifikasi khusus mulai dari jenis jalan, lebar jalan, dan kualitas jalan Kajian itu juga bukan untuk jangka pendek Melainkan perencanaan 5 hingga 10 tahun ke depan Dan target tahun ini rampung Rusdiana dari Kota Bontang melaporkan Dari Kota Tarakan, sodara pedagang sapi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara Mengeluhkan biaya tambahan selama karantina 14 hari Setelah sapi yang dibeli dari Sulawesi tiba di daerah tersebut Menanggapi hal tersebut, Balai Karantina Pertanian BKP kelas 2 Tarakan Menegaskan biaya itu hanya penerima negara bukan pajak atau PNBP Terkait adanya biaya tambahan selama karantina 14 hari Balai Karantina Pertanian kelas 2 Tarakan Memastikan biaya ini digunakan untuk pakan dan perawatan Diberlakukannya karantina pada hewan ternak khususnya sapi Yang masuk ke Kota Tarakan dan wilayah Kalimantan Utara umumnya Menjadi keluhan para pedagang Karena biaya karantina sapi selama 14 hari dinilai sangat mahal Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Karantina Pertanian BKP kelas 2 Tarakan Ahmad Mansuri Alfian Memastikan biaya tersebut bukan biaya karantina Melainkan untuk kebutuhan pakan dan perawatan sapi selama 14 hari karantina Terkait dengan selama 14 hari ini Tentu ada pada saat dikandang Ada biaya tambahan terkait dengan pakan Nah inilah yang selalu menjadi kesalahan persepsi dari masyarakat Atau pengguna jasa karantina Bahwa biaya terkait dengan contohnya kita bicara sapi saja Jadi kayak penyediaan pakan, kayak rumput atau apa Itu kan nanti biasanya ada pihak lain yang menyediakan pakannya itu Nah kadang-kadang biaya itu oleh pedagang itu dianggap adalah biaya karantina Padahal bukan bisa sampai contoh 500 ribu untuk satu hari Itu penyediaan pakan saja Padahal kalau karantina tidak memumut terkait dengan hal tersebut Biaya kami jelas mulai dari pemeriksaan Mulai dari selama dikandang 14 hari Dan sampai di pelepasan kita jelas Dengan demikian para pedagang harus memahami bahwa Pembiayaan yang dikeluarkan bukan untuk karantina Melainkan biaya pakan dan perawatan lainnya Selama 14 hari karantina Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan BPBD PPU kembali menggelar praktik penanganan kebakaran hutan dan lahan Kegiatan ini untuk mengoptimalkan fungsi dan kemampuan personil Baik dari pemerintahan, TNI Polri dan swasta Mengingat Kabupaten Penajam Pasir Utara merupakan wilayah Yang kerap terjadi kebakaran hutan lahan Terlebih saat musim kemarau Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara Menggelar praktik dan peningkatan mutu kemampuan personil Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan Di Pantai Corong, Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam Sejak tanggal 3 hingga 5 Agustus 2022 Kegiatan yang dibuka asisten 2 bidang perekonomian Dan pembangunan setkap PPU Ahmad Usman ini Dilaksanakan BPBD PPU bersama Kodim 0913 PPU Polores PPU Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Kepala UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Telake Sahar Menyebut praktik dan peningkatan mutu personil Dalam penanganan karhutlah sangat diperlukan Mengingat PPU sering terjadi kebakaran hutan dan lahan setiap musim kemarau Selain meningkatkan kemampuan personil dalam penanganan karhutlah Upaya ini juga menekankan pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan Agar masyarakat benotaka menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar Dalam rangka bagaimana kita meningkatkan penggunaan peralatan kebakaran hutan sesuai dengan SOP yang sebenarnya Karena kejadian yang terjadi di lapangan Banyak petugas-petugas kita yang belum memahami bagaimana cara menggunakan tersebut Sehingga dalam penanganan kebakaran hutan itu masih banyak waktu sehingga kita terbuang waktu dalam pengamanan kebakaran hutan tersebut Karena cara teknik dan kemampuan personil tidak standar Maka di acara ini kita membuat suatu kegiatan kema SOP penanganan kebakaran hutan untuk meyakinkan setiap pasukan regu maupun kelompok brigade pengandari kebakaran hutan Menerapkan ilmu yang mereka selama ini menerima Praktik bersama ini diharapkan agar personil di lapangan mampu menerapkan SOP penanganan karhutlah Dan meminimalkan kendala yang dihadapi di lapangan Selain itu diharapkan dapat membangun sinergitas antar sesama petugas penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Penajam Pasir Utara Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan Saudara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Balikpapan memperkirakan 4 keupaten di Provinsi Kalimantan Timur mengalami hujan lebat disertai petir Untuk itu BMKG menghimbau masyarakat agar waspada terhadap dampak yang akan ditimbulkan Perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sam Sepinggan BMKG Balikpapan Carolina Mailita Sibarani Di laman berita antara Kalti mengatakan 4 keupaten yang diperkirakan mengalami hujan lebat maupun hujan petir Yakni keupaten Brau, Kutai Timur, Mahakam Ulu dan keupaten Pasir Dengan rincian di Brau akan alami hujan petir pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di 2 kecamatan Yakni Kelai dan Segah Sedangkan di kecamatan lainnya diperkirakan hujan ringan pada malam hari Di Kabupaten Kutai Timur pukul 11.00 Wita Hujan petir diperkirakan terjadi di kecamatan Muara Wahau dan kecamatan Busang Kemudian sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah Hujan petir diperkirakan terjadi di kecamatan Karangan Dan hujan lebat diperkirakan di kecamatan Kongbeng Sementara di Kabupaten Makam Ulu Hujan petir diperkirakan terjadi di 2 kecamatan Yakni kecamatan Long Apari dan Long Pahangai Sementara itu Kabupaten Pasir diperkirakan hujan petir pukul 14.00 dan 17.00 waktu Indonesia Tengah Hanya di kecamatan Muara Samu Sedangkan kecamatan lain diperkirakan cerah dan berawan Carolina Melita juga menambahkan hujan lebat disertai petir memiliki dampak Seperti banjir, jalan licin, pohon tumbang, dan tanah longsor Sehingga ia meminta semua pihak agar waspada dan berhati-hati Peringatan terhadap perakhiran peristiwa ini pun telah disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di Kabupaten Agar bisa dilakukan antisipasi untuk meminimalisasi dampaknya terhadap masyarakat Tim Redaksi TVRI Kaltim melaporkan Saudara kami hadirkan informasi dari cabang olahraga bulu tangkis dan juga takraw Selengkapnya dalam segmen berita olahraga berikut ini Saudara eksistensi bulu tangkis di kota Balikpapan hingga saat ini masih terjaga dengan baik Bahkan salah satu klub bulu tangkis di kota Balikpapan yakni PB Hevindo Tidak pernah absen dalam melakukan pembinaan kepada para atletnya sejak tahun 2006 hingga sekarang Bulu tangkis merupakan olahraga yang mendunia Bahkan cabang olahraga bulu tangkis di Indonesia sangat berkembang pesat Seperti di Provinsi Kalimantan Timur, cabang olahraga bulu tangkis mempunyai potensi yang besar Atlet Kaltim yang terdaftar dalam persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia Sudah mencapai 1.609 atlet dan kurang lebih 92 klub bulu tangkis yang tersebar hampir di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur Salah satu klub bulu tangkis yang ada di kota Balikpapan yakni PB Hevindo yang berdiri sejak tahun 2006 Terus berkembang dan melakukan pembinaan untuk menciptakan atlet bulu tangkis berprestasi Kalau untuk perkembangan dari PB Hevindo sendiri, Alhamdulillah sekarang sudah mempunyai 2 gedung ya Karena sebelumnya 1, nah sekarang 2 Sekarang juga lagi pembangunan di Hevindo 3, di sebelah Hevindo 2 Itu perkembangan yang bagus sih menurut saya Karena benar-benar owner dari PB Hevindo ini sangat peduli dengan atlet PB Hevindo Terutama ya atlet Kaltim Salah seorang atlet bulu tangkis berprestasi PB Hevindo yang kerap disapa Dede Mengaku sudah menjadi atlet PB Hevindo sejak tahun 2015 Bermain di nomor single, Dede kerap memenangkan turnamen atau kejuaraan bulu tangkis hingga tingkat nasional Nasional, swasta nasional, sama provinsi Yang paling dekat-dekat kemarin apa yang diikuti dan berprestasi? Paling dekat-dekat kemarin itu kejuaraan provinsi sih Provinsi ya, menang? Juara ya Potensi atlet bulu tangkis Kaltim yang tidak kalah dengan daerah lain Sejatinya harus selalu didukung dan diberikan pembinaan yang baik Agar provinsi Kalimantan Timur mendapatkan bibit unggul Dan menyumbangkan prestasinya di berbagai turnamen lokal, nasional hingga internasional Elma Dimas dari Balikpapan melaporkan Saudara olahraga tradisional Sepak Takrao Samarinda rutin melakukan pembinaan kepada atletnya Hal ini dilakukan agar para atlet dapat menguasai teknik-teknik permainan Dan melakukan persiapan untuk menghadapi kejuaraan selanjutnya Sepak Takrao merupakan olahraga tradisional yang memadukan dua teknik olahraga populer Yakni volley dan sepak bola Olahraga Sepak Takrao berasal dari negara di kawasan Asia Tenggara ini Mulai abad ke-15 dan kini telah berkembang serta mulai dipertandingkan Dalam turnamen internasional seperti Sea Games dan Asian Games Sementara perkembangan Sepak Takrao di Indonesia Khususnya provinsi Kalimantan Timur terbilang baik Terutama kiblat Sepak Takrao Kaltim yang berada di kota Samarinda Bahkan PLT Ketua Persatuan Sepak Takrao Indonesia PSTI Kota Samarinda Ones Dejong Mengatakan perkembangan dan pembinaan yang dilakukan pada olahraga ini cukup pesat PSTI Kota Samarinda Tentunya bahwa hari ini memang berjalan cukup baik Artinya bahwa kita juga bangga Karena memang atlet-atlet kita sudah musuhnya pendiri cukup baik PON Papua kemarin juga Kita telah mengirimkan satu atlet terbaik kita Untuk menikuti Pertandingan di Papua Dan memang hasilnya kita mendapat Perunggu ya Nah dapat mendapat perunggu pada saat itu Jadi hari ini juga kita lagi persiapan untuk Menghadapi kejurpov dan juga perpov di Brau nantinya Pembinaan pada tim putra dan putri Sepak Takrao Samarinda Tidak pernah putus diberikan Agar tim putra dan putri Samarinda Kalimantan Timur Mampu bersaing dengan daerah lain Demi memperebutkan gelar juara Salah seorang pelatih Takrao Putra A. Amsagita Mengatakan para atlet terus melakukan latihan Baik fisik dan teknik Untuk mempersiapkan diri di ajam kejuaraan olahraga mendatang Sebagai pelatih di lapangan Kita memulai dengan teknik-teknik Latihan fisik Penguasa bola Satu per satu Dan pasing-pasing bola tinggi Dan teknik servis Untuk sampai sentuh persiapan prapov-prop ini Kita mulai Karena persiapan kita minim Kita ya cukupkan aja Seadanya atlet-atlet Kalau Sepak Takur ini kan butuh keahlian Lebih daripada atlet-atlet cabang olahraga lain Karena kita penguasa bola itu minimal Dari kaki Baru bolanya di atas Maksudnya Bolanya itu Tidak seperti kayak bola-bola kaki Tidak seperti begitu Jadi kita latihan fisik Baru penguasa bola yang harus Yang kita mantapkan Para pengurus maupun atlet Sepak Takraw Samarinda berharap Dapat terus menorekan prestasinya Dan menjadi sang juara Di berbagai ajang tingkat nasional Dan internasional Sehingga olahraga tradisional ini Dapat semakin dikenal luas Dan dengan daya tarik Serta keunikannya Dapat menjadikan Sepak Takraw Semakin diminati masyarakat Elma Junaidi dari Samarinda melaporkan Saudara informasi lainnya kami hadirkan Usai jeda pariwara berikut ini Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Hai, aku Agustin Pusolandari Salah satu mahasiswi Universitas Terbuka Indonesia Pokjar Amanah Balikpapan Sebagai atlet dan asisten pelatih renang profesional Universitas Terbuka Memberikan aku kesempatan untuk bisa menimba ilmu Di tengah kesibukan karirku Di tengah kondisi seperti sekarang ini Universitas Terbuka membuatku merasa aman Saat menjalin perkuliahan Karena sistem pembelajarannya yang online Namun tidak mengurangi kualitas belajar Dan aku gak perlu khawatir Ketinggalan mata kuliah Karena sistem pembelajarannya yang fleksibel Sehingga karir dan pendidikanku Dapat berjalan beriringan So, aku gak ragu Mulia di Universitas Terbuka Indonesia Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara kami hadirkan informasi Mengenai kehidupan suku Tidung di Pulau Tarakan Selengkapnya dalam segmen Pernak Pernik berikut ini Suku asli yang mendiami kota Tarakan adalah suku Tidung Pada umumnya suku Tidung mendiami wilayah pesisir kota Tarakan Dahulu masyarakat suku Tidung bermukim di daerah Temulaka, Tanjung Pasir Tak hanya di kota Tarakan Masyarakat suku Tidung juga menyebar di beberapa wilayah Seperti Kabupaten Bulugan, Malinau, dan Tanah Tidung Namun masyarakat suku Tidung di setiap daerah memiliki perbedaan Dilihat dari silsilah keturunan Suku asli yang mendiami kota Tarakan adalah suku Tidung Pada umumnya, suku Tidung mendiami wilayah pesisir kota Tarakan Dahulu masyarakat suku Tidung bermukim di daerah Temulaka, Tanjung Pasir Tak hanya di kota Tarakan, masyarakat suku Tidung juga menyebar di beberapa wilayah Seperti Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Tanah Tidung Namun masyarakat suku Tidung di setiap daerah memiliki perbedaan dilihat dari silsilah keturunan Sebenarnya ada, sebenarnya kita itu satu suku Kalau Tidung itu sebenarnya sama dengan Malinau Nah, sebenarnya cuma ada keturunannya masing-masing dari silsilahnya Kayak dari Sembakung, Salim Batu, ke Kabupaten Tanah Tidung Itu hampir sama, cuma kita ada beda-beda dari silsilahnya agak berbeda Kalau di Tarakan itu kan dia kerajaan, langsung kalau di Bulungan itu di Kesultanan Mayoritas masyarakat suku Tidung beragama Islam Masuknya agama Islam di lingkungan masyarakat suku Tidung berawal dari saudagar dari bangsa Arab Yang melakukan perdagangan di kota Tarakan Para pedagang Arab secara perlahan memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Yang hingga kini budaya islami cukup kental di lingkungan masyarakat suku Tidung Budaya islami ini terlihat dari beberapa kesenian yang masih digunakan masyarakat suku Tidung dalam berbagai acara Kesenian Jepin, Hadrah, dan Demuluk menjadi peninggalan kesenian bagi masyarakat suku Tidung Yang bernuansa islami Biasanya kesenian ini digunakan dalam acara keagamaan seperti Akikah, Israq Miraj, serta Maulid Nabi Namun sebelum Islam masuk di lingkungan masyarakat Tidung Kesenian Kelintangan dilakukan untuk menyambut dan mengantar pejabat tinggi kerajaan suku Tidung yang memang berada di Tarakan Kalau kerajaan Tidung itu kalau dari saw kita dulu memang jamannya raja dulu karena alat yang kelintangan ini memang dimainkan selalu dimainkan Tapi kalau yang lainnya setelah islam baru ada jadi kita sejak abad kelima jadi itu memang sudah ada Selain alat musik, masyarakat suku Tidung juga memiliki baju adat yang biasa digunakan dalam acara pernikahan Baju adat ini bernama Sina Beranti yang memiliki dominan warna kuning dan merah Baju berwarna kuning hanya boleh digunakan masyarakat bangsawan suku Tidung saat acara pernikahan Namun bagi masyarakat biasa menggunakan baju adat berwarna merah dan kuning Semua peninggalan baik kesenian dan baju adat masyarakat suku Tidung tersimpan di Museum Baloi Adat Tidung dan Budaya Kota Tarakan Museum ini berupa rumah tanggung yang dibuat sedemikian rupa menyerupai rumah adat suku Tidung Lengkap dengan ruangan yang digunakan pada zaman kerajaan Tidung Rumah adat suku Tidung dibagi menjadi lima bagian Yakni Balero yang digunakan untuk pertemuan adat Balai Yampo digunakan untuk tempat tinggal tuan rumah Balai Unot digunakan untuk pertemuan keluarga Balai Denandu digunakan bagi anak perempuan Dan Balai Gelagi digunakan bagi anak laki-laki Di dalam Museum Baloi Adat Tidung dan Budaya juga tersimpan peninggalan dan replika Alat-alat yang dahulu biasa digunakan masyarakat Tidung dalam kehidupan sehari-hari Antara lainnya seperti yang memang yang rata-rata sih banyak replika masih Kalau untuk benda-benda lama kita sekarang ini agak kesulitan ya Tapi yang seperti yang gelang tadi sama peti perhiasan tadi itu memang benda lama Itu pun kita dapatnya dari masyarakat-masyarakat suku Tidung Nah jadi kita kumpulkan jadi masyarakat menitipkan di sini Lalu kita jaga dengan baik karena kalau di sini kan pasti kita rawat dengan baik Sebagian peninggalan di Museum Baloi Adat Tidung dan Budaya Masih sering dipergunakan Seperti alat musik kelintangan yang digunakan untuk acara besar Seperti irau yang berlangsung setiap dua tahun sekali Kini peninggalan masyarakat suku Tidung tersimpan rapi di Museum Baloi Adat Tidung Dan budaya yang bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat Baik oleh pelajar maupun masyarakat umum yang berkunjung ke Museum Tim Liputan TVRI Kaltim melaporkan Kita beralih ke informasi lain Saudara sempat menikmati masa kejayaan pada masa pandemi beberapa waktu lalu Penjual tanaman hias kini mulai mengalami penurunan penjualan Namun meski tergolong sepi transaksi jual beli tanaman hias masih ada Penjualan sudah tidak lagi seramai beberapa waktu lalu Saat tanaman hias menjadi salah satu hiburan utama masyarakat ketika di rumah saja Pergerakan aktivitas sudah mulai lebih banyak di luar rumah Dan sudah adanya beberapa tanaman di rumah Juga menjadi faktor tren tanaman sekarang menjadi menurun Seorang pedagang tanaman hias Andi Muhammad Yusuf menilai Hal ini sebagai pola perilaku dan kebiasaan masyarakat yang baru Tanaman bukan lagi hanya sekedar dipandang sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi saja Melainkan hiburan bahkan kebutuhan Tidak seperti beberapa periode silam yang tanaman hanya dinilai sebagai lumbung rupiah Ditandai dengan terbatasnya varitas tanaman yang laku dikala itu Hingga harganya melambung tinggi Kehadiran media sosial yang kian masif di era digital Menurut Andi dipandang sebagai sesuatu yang positif Karena dari media sosial muncul pasar baru sebagai tempat memamerkan tanamannya Dan bisa lebih menarik banyak orang Bahwa memang sekarang sektor penjualan tanamannya sekarang lagi menurun nih mas Itu karena tadi dampak covid yang mungkin awalnya orang banyak di rumah saja Dan sekarang sudah mulai normal mas keaktifitasnya Jadi sekarang tingkat penjualan menurun Konsep otomatis sudah menurun mas yang awalnya setiap hari Sehari kita bisa dapat jutaan sampai bulan juta Sekarang sudah pasti palingnya 50 persennya Dan bahkan sehari kadang kita gak dapat apa-apa mas Dan tentunya disini tantangan baru Tantangan bagi kita sebagai pelaku Bagaimana caranya penjualan kita bisa tetap stabil di saat seperti ini mas Nah kembali lagi kepada teknik marketing Kalau dari saya sendiri teknik yang saya gunakan karena saya jual online Saya menggunakan media sosial Yang pertama itu saya selalu memberikan hiburan mas Hiburan yang masih mengenai tentang tanaman Sama saya juga memberikan apa Mengupgrade setiap hari Ada setiap hari saya posting yang baru-baru Sehingga mereka tidak bosan dan tidak bersifat menonton mas Sama yang terakhir saya itu apa Membuka jasa perbaikan tanaman Jasa perbaikan tanaman kepada semua pecinta tanaman Kias kota Samarinda Karena sekarang mereka aktivitasnya sudah kembali normal Sehingga banyak tanaman mereka Banyak apa Gak sedikit dari mereka itu yang leluh tanamannya banyak yang mati Jadi saya membuka jasa perbaikan tanaman Agar mereka tidak jera untuk membeli tanaman lagi Andi menambahkan perihal penurunan tren tanaman Akhir-akhir ini Kendati animu masyarakat sudah mulai meraduk Tapi beberapa varitas tertentu tetap tinggi peminatnya Karena saat ini banyak tanaman landscape untuk taman Dari penurunan ini juga berpengaruh dengan omset yang didapatkan Jika saat ramai kemarin pedagang tanaman hias bisa menerima di atas jutaan rupiah Saat ini hanya bisa menyentuh 50% saja Kris dari Samarinda melaporkan Sudara informasi dari Kalimantan Selatan dan Barat kami hadirkan untuk Anda Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo Saudara kasus dugaan penipuan berkedok Arisan Daring Dengan tersangka SF masih dalam tahap pemberkasan Begitu pula terkait aset-aset tersangka masih ditelusuri KB Tumas Pada Kalimantan Selatan Komisaris-Misar Polisi Muhammad Rifai mengatakan Pengidik dari Direkturat Resersek Penelumum Pada Kalimantan Selatan Masih melakukan pemberkasan terhadap pelaku Bandara Arisan Bodong SF Begitu pula terhadap aset-aset yang dimiliki SF alias PEP Dilakukan penelusuran oleh polisi Tersangka SF ini selama ini mengaku-ngaku sebagai isi seorang jendera Untuk memuluskan akal bulusnya agar dipercaya sebagai Bandara Arisan Apakah ada aset lagi Pak? Ada Apa aja Pak? Ini masih proses belum bisa kita sampaikan ya Oke saya Tersangka Bandara Arisan Bodong SF ditangkap di Kota Malang, Jawa Timur oleh tim Macan Castle Ditreskrip Umpoda Kalimantan Selatan pada Kamis 21 Juli lalu Dan digiring ke Makoda Kalimantan Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Informasi dari Kalimantan Barat Saudara Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang melakukan vaksinasi sapi di peternakan warga Vaksinasi itu sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Sintang Petugas Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Mengambil langkah cepat dengan melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak Sebab virus PMK sudah mulai menyebar di Kabupaten Sintang dan harus segera ditanggulangi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Elisa Gultom mengatakan Vaksinasi itu dilakukan bertahap kepada 1.700 ekor sapi yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang Vaksinasi dilakukan perkecamatan dan dilihat wilayah yang rawan penyebaran virus PMK Petugas Kesehatan Hewan juga sudah disebar ke beberapa kecamatan untuk melakukan vaksinasi hewan ternak Totalnya itu 1.700, 600 kemarin di awal dan sisanya 1.100 ini terbagi dua untuk yang vaksin pertama dan posel Kita ada di dua tempat, satu di daerah kelam, satu di daerah segera kembian Kita bisa mengejar 100-100 dosis Saya pikir dalam minggu ini, setengah bulan bisa dibuas Elisa Gultom menambahkan masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas Dinas Pertanian dan Perkebunan Jika ada ternaknya yang sakit Langkah cepat perlu dilakukan bersama agar PMK ini tidak terus menyebar di Kabupaten Sintang Sebagaimana diketahui, PMK marak terjadi sejak dua bulan terakhir Pemerintah terus melakukan langkah antisipasi terhadap penyelamatan hewan ternak masyarakat Tim Liputan, TVRI Kalimantan Barat, melaporkan Sudah informasi perakhiran cuaca kami hadirkan untuk Anda Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Seorang warga kecamatan Waru harus berurusan dengan kepolisian reserse narkoba Polres Perajam Pasir Utara Pelaku kedapatan menjadi kurir narkoba Petugas juga mengamankan barang bukti sabu 300 gram yang diselundupkan tersangka di paket kemasan kopi instan Baiklah saudara usai sudah kebersamaan kita dalam Kalimantan Timur hari ini Akhirnya saya Deden Saputro Dan saya Aisy Gunadi Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Ayo dukung terus migrasi TV Digital Indonesia Karena bersih gambarnya, cernih suaranya canggih teknologinya TVRI Kaltim Kaltara TVRI ETA Terima kasih telah menonton!